Sidang dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso menarik perhatian masyarakat sehingga tidak heran jika sidang fonis yang akan dibacakan hari ini banyak dinanti warga. Jelang fonis terdakwa Jessica Kumala Wongso atas kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada hari ini, masyarakat pun tak sabar dan menanti keputusan hakim. Sidang pun seakan menjadi tayangan menarik karena kasus ini meninggalkan bukti-bukti yang minimalis. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fonis yang akan diterima Jessica hari ini? Kalau menurut saya sih Jessica kalau emang kan dia salah ngebunuh, emang ngebunuh si Mirna, menurut saya sih emang dia pantas masuk penjara. Apa ya sebenarnya bingung juga sih kalau misalnya lihat dari berita ya kayak ada aja kayak misalkan dari CCTV gak terlalu kelihatan gitu kayak emang dia bukti atau enggak. Kalau emang misalnya emang gak ada bukti, ya mungkin juga Jessica bisa gak masuk penjara. Kira-kira menurut kamu nih bebas atau masuk penjara Jessica? Menurut saya sih sepertinya garis besar saya masuk penjara. Karena udah beberapa kali ini apa namanya sidang, tapi mungkin dalam sidang itu ada bukti-bukti otentik sarang kan. Dan masih banyak kontroversi sebenarnya sih. Tapi kemungkinan besar sih dia bersalah karena bukti-bukti otentiknya udah lumayan banyak sih. Menurut saya sih bagusnya di penjara karena bukti-buktinya udah mengarah ke dia gitu. Kayaknya sih masuk penjara, cuman kayaknya fonisannya itu lebih dikurangin gitu. Itu ininya gak kayak yang diharapin sama keluarganya Mirna kan maunya kan hukum mati, nah kayak gitu. Tapi kayaknya karena ada bukti-buktinya juga gak begitu kuat, jadi kayaknya... Kalau emang misalnya emang gak ada bukti... Ajeng Widuri Andi Herlambang, MNC Media, Jakarta.